Lalu sejauh mana identitas seragam kampanye dalam merekrut suara di pemilu 2024? Kita akan tanyakan kepada pegamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Kalau Mas Adi sendiri melihat adanya seragam identitas kampanye yang dikenakan bakal calon presiden ini akan seperti apa kepada suara para pemilik? Pertama memang soal identitas baju ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi para pendukung sebenarnya. Kenapa identitas pakaian itu menjadi penting? Ini sebenarnya adalah untuk mengaksentuasi, untuk memperkuat dan untuk membuat gerakan-gerakan politik yang memiliki tarikan politik yang sama. Dulu misalnya Jokowi itu identik dengan baju kotak-kotak misalnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Jadi orang yang merasa mendukung Jokowi semuanya merasa nyaman dan merasa pantas untuk baju kotak-kotak. Begitupun di Pilkada 2019 Jokowi kan selalu pakai kemeja putih. Para pendukung Jokowi dalam kapannya, dalam penyampaian visi-visi, dalam kerja-kerja politik gitu ya. Nah apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan semacam untuk mengonsolidasi basis-basis kekuatan politiknya. Bahwa mereka yang merasa menjadi bagian dari Ganjar Koronowo adalah mereka yang teridentifikasi menggunakan baju hitam putih tegak lurus. Yang kemudian dijelaskan artinya oleh Ganjar. Satu misalnya tegak lurus itu adalah tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kemudian hitam putih itu adalah para pendukung dan relawan Ganjar yang pilihan politiknya tidak abu-abu dan tidak jelas. Bagi Ganjar, sekali Ganjar, tetaplah Ganjar. Bukan sekali Ganjar, tapi besok justru mendukung kandidat yang lain. Itu kan filosofi politiknya. Jadi ini sebenarnya untuk mengonsolidasi pendukung-pendukung politiknya yang selama ini mungkin masih abu-abu, masih belum kuat iman politiknya. Dengan adanya identitas begini, maka kelompok-kelompok orang, masing-masing orang yang merasa ingin mendukung Ganjar, pasti akan mengidentifikasi dirinya dengan identitas seperti baju hitam putih tegak lurus. Itu satu. Yang kedua tentu saja, ini akan menambah daya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar. Karena kalau ada orang kemudian menggunakan identitas ataupun baju seperti hitam putih tegak lurus, ini orang akan mengkonfirmasi bahwa itu adalah orangnya Ganjar Koronowo. Secara tidak langsung, Ganjar akan semakin populer, akan semakin diperbincangkan, dan akan semakin menjadi poh bibir. Begitupun dengan kandidat-kandidat presiden yang lainnya. Kalau Prabowo ataupun Anies dalam waktu dekat juga mengkampanyekan apa kira-kira pakaian khasnya, itu adalah sebagai alat instrumen untuk meningkatkan popularitas dan meningkatkan keterkenalan. Karena banyak juga pemilih kita itu untuk mengakses langsung sang calon, itu tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk memudahkan akses terhadap sang calon melalui identitas yang diperkenalkan, salah satunya adalah menggunakan identitas baju. Nah terbukti dilakukan oleh Jokowi dua kali, di Pilkada Jakarta dan di Pilkada itu ampuh, Mbak. Jokowi untuk memberikan injeksi pemahaman dan ketahuan orang. Soal Jokowi itu seperti apa salah satu identitasnya. Kalau identitas personal, Jokowi misalnya dianggap merakyat, sederhana, dan suka beli-suka. Prabowo Subianto identitas personalnya itu adalah orang yang cukup disiplin, kemudian orang yang dinilai cukup tegas dan berlatar belakang militen. Tapi identitas pakaian itu juga menjadi penting. Jokowi misalnya selalu pakai warna putih. Prabowo juga hampir warna putih, tapi bawahnya itu berbaju coklat. Ini sebagai identifikasi untuk mempromosikan dan memperkenalkan identitas masing-masing calon yang tentu saja diharapkan meningkatkan popularitas. Yang kedua, meningkatkan kesukaan dan ketika adalah akan ada harapan-harapan bahwa identitas ini bisa memobilisasi pemilih dan masyarakat untuk datang ke TPS memilih sang calon. Jadi identitas pakaian itu penting, bukan hanya sebatas wore-wore untuk mengidentifikasi dan untuk memilah siapa yang memilih siapa, dan siapa dan tidak akan memilih siapa. Tadi bilang penting, artinya kalau untuk Genzi sendiri yang kita tahu bahwa pemilih pemula ataupun pemilih anak muda ini kan cukup banyak. Artinya di mata mereka, baju identitas, baju kampanye ini seberapa perlunya? Kalau melihat kecindungan rata-rata, anak muda itu memang relatifnya lebih cair. Dia tidak suka dengan doktrin, tidak suka dengan pola pikir yang seragam gitu ya. Teridentifikasi hanya menggunakan satu atribut tertentu. Itu pola umumnya. Tapi pada setting bersamaan, anak-anak muda yang inginasi dengan dunia politik. Karena anak muda sekarang kan sudah terafiliasi ke berbagai banyak partai, yang terafiliasi ke berbagai banyak calon, maka mereka juga senang menggunakan identitas-identitas tertentu. Jadi budaya K-pop misalnya yang marah kemudian datang ke Indonesia itu kan budaya seragam. Cara jogetnya seragam, cara dancingnya seragam, dan cara berpakaiannya itu juga seragam. Ini kemudian secara perlahan, anak-anak muda sudah mulai suka mengidentifikasi terhadap kelompok dan calon tertentu. Meski pada set yang bersamaan, ada juga sebagian kelompok-kelompok pemilih muda itu yang tidak suka dengan hal yang semacam itu. Lebih suka pada sustansi, lebih suka pada nilai-nilai, lebih suka pada isi daleman, bukan isi luaran. Makanya ketika ada identitas baju yang kemudian diperkenalkan oleh ganjar, yang paling penting adalah harus disertai dengan gagasan-gagasan apa yang mungkin disukai dan juga akan diminati oleh kalangan-kalangan anak muda. Percuma kalau hanya sebatas identitas baju, kalau tanpa dibarangi dengan isu dan aksentuasi yang kemudian membuat anak muda mau terlibat dan mau datang ke TPS dan mau memilih. Oleh karena itu, karena identitas ini hanya sebatas perkenalan, sebatas untuk mengonsolidasi dan mempromosikan sang capres, maka tidak kalah pentingnya setelah ada atribut ini bagaimana meyakinkan bahwa simbol-simbol yang ada dalam baju ini punya gagasan, punya pikiran, dan dia punya kekuatan politik untuk mengubah Indonesia untuk jauh lebih bagus ke depan. Nah, ini yang saya kira memang di luar identitas-identitas formal harus ada identitas-identitas atributif-subtantif yang menurut saya jauh lebih penting untuk diperkenalkan kepada publik. Tapi overall, karena anak muda, masyarakat kita secara umum pikirannya itu rada-rada pendek, ya identitas inilah yang kemudian menjadi bahan utama untuk mempromosikan apa identitas sang calon. Jadi, mulai hari ini, mulai dua hari ini, kalau kita melihat kecindungan publik, ketika ada orang yang menggunakan baju hitam putih, ada garis-garisnya tegak-nurut, itu dianggap dan terafiliasi dengan ganjar peranur. Baik, terima kasih Mas Adi Prajitno, pengamat politik yang mengatakan bahwa secara garis besar, baju identitas ini masih sangat penting. Pemirsa, lalu bagaimana pendapat warga, khususnya kaum muda dengan adanya baju identitas kalidaca pres? Berikut informasinya. Aku setuju nggak setuju, sebenarnya netral ya, tapi ini bakal jadi ikonik untuk bertahun-tahun ke depan. Iconik? Iya, untuk menjadi baju yang ikonik untuk bertahun-tahun ke depan, karena waktu itu kan Jokowi 2014 pakai seragam kota-kota, terus sekarang dia lagi pakai putih terus ya, kayak gitu. Kalau aku lebih nggak setuju ya, soalnya kan ya alokasi dananya untuk seragam itu pasti banyak, terus walaupun itu dana mungkin dana kampanye, itu kan bisa dialokasiin ke kebutuhan-kebutuhan yang lebih butuh gitu, maksudnya kan kayak sekarang tuh banyak kebutuhan apa, kan bisa ditutupin pakai dana kampanye-nya. Dari saya pribadi setuju ya, soalnya kan itu kayak waktu itu Jokowi juga pakainya kotak-kotak, itu menandakan kalau yang pro istilahnya yang dukung Jokowi seragamnya kotak-kotak. Kalau misalkan Bapak Ganjar beliau mau identik dengan temati, menurut saya saya setuju sih. Kalau menurut saya sih yang namanya seragam itu nggak kenapa-napa ya, itu kan sebagai identitas juga ya, kita kan mau milih siapa, orang lebih mudah mengingat begitu loh. Ya kan, jadi menurut saya kalau pakai apa namanya, seragam seperti itu ya mas ya? Baik sih buat ini ya, buat apa namanya, memperkenalkan diri juga. Juga orang wah kayak dulu, yang saya ingat sih waktu Pak Jokowi itu kotak-kotak, ya kan?